di Quran itu ada tiga ayat begitu ya bentang di surah larof Robi Musawah Harun kemudian surat al-toha Robi Haruna wa Musa kemudian surat al-asyara Robi Musawah Harun kalau kayak gini umumnya kita mesti lebih perhatiin ke yang Robi Haruna wa Musa yang beda sendiri nah kalau kita perhatikan ada beberapa faktor disitu ya yang pertama fawasilnya Allah al-arof dan al-asyara memang fawasilnya atau rimanya kita boleh belanggu gitu itu un-un atau ii ya panjang mat mat art lesukun ada pun di surat toha maka mat iwat ya atau mat tobi i panjang biasa tapi ini bukan satu-satunya dan ini sebetulnya munasabah paling atau tadabur paling sederhana ya malah keliru kalau dikatakan bahwa Quran itu sengaja maksa-maksa buat sesuaikan dengan fawasil itu keliru kalau dikatakan maksa untuk semata untuk itu karena di surat toha sendiri Allah subhanahu wa ta'ala juga beberapa kali di ayat-ayat tertentu itu enggak 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 senada enggak sepas irama rimanya atau fawasilnya kayak walitus na'ala ini itu kan akhirannya i coba lihat deh ada beberapa ayat yang enggak akhiran a tapi i jadi kurang tepat kalau dikatakan itu ada tujuan itu semata ya wasyikufi amri itu juga ikan panjang di halaman kedua dan ketiga dari surat toha kalau kita perhatikan surat-surat Al-Quran itu hampir juga gitu Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada keterpaksaan itu ya jelas Allah tidak dipaksa ya itu cocok rimanya dan juga tanpa ada keterpaksaan tidak cocok membuktikan bahwa Al-Quran beda dengan syair yang maksa-maksa wasyikufi amri atau walitus na'ali ini juga bukan karena Allah enggak mampu berkata-kata yang satu fasilah semua enggak Allah mampu juga Allah kuliah itu salah satu poin tadaburnya dan itu tidak dipungkiri tapi bukan salah satunya dan bukan yang terbesar bahkan kita bisa bilang yang terbesar justru poin tadabur terkait makna bukan terkait lafal yaitu apa yaitu di surat toha memang Allah subhanahu wa ta'ala meng-emphasis sekali peran Nabi Harun coba perhatikan sepanjang surat dan dari surat-surat kisah tentang Nabi Harun dan Nabi Musa surat yang paling menggaris bawahi peran Nabi Harun itu surat toha mulai dari bagaimana proses pengangkatannya doa bersamanya juga berdakwah bersamanya bahkan domirnya aja domir dua dan surat lain juga ada penyebutan Harun dan Nabi Musa berperan bersama tapi enggak sekenceng, setebal, sekuat di surat toha sampai nanti kisah kategori nyemprang itu peran Nabi Harun di surat sekali di surat toha maka disini juga Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan takdim poinnya justru siapa yang dikedepankan itu berarti penekanan karena salah satu unsur penekanan adalah takdim cara menekankan adalah dengan mendahulukan menekankan Nabi Harun peranannya di surat toha dengan itu juga yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena cuma di surat toha aja Allah bilang ayuh Musa ketakutan ketika berhadapan dengan penyihir ayuh Musa ketakutan ketika melihat pengkata beruji di ulir ada di surat lain tapi ketika berhadapan dengan penyihir takut itu cuma di surat toha maka kata Allah kuna la ta'ala ta'ala nah karena Nabi Musa takut seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mau menguatkan dengan Nabi Harun dan juga menguatkan dengan firmannya tadi la ta'ala ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala seperti memberi poin kepada kita bagaimana Nabi Musa takut Nabi Harun belum tentu takut setidaknya lo gak sebut takutnya Nabi Harun Nabi Harun bisa jadi kita bisa bilang ya bahwa dia below lebih tegar disini maka kita semua tau bahwa orang yang takut bisa ke belakang ya secara makna-makna itu secara posisi beneran itu Allah subhanahu wa ta'ala kuliah bagus saya suka pertanyaan-pertanyaan seperti ini